Intro Halo pemirsa Albiruni Aidi, kembali lagi di channel Albiruni Aidi Hubungan Turki dan Rusia semakin dalam dan mesra setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan koleganya yaitu Sar Vladimir Putin Setelah sebelumnya hubungan agrab kedua negara ini terjalin dalam pembelian sistem pertahanan udara S-400 kini keduanya semakin mesra dengan sepakat untuk bekerja sama dalam sejumlah bidang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Ankara telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Rusia untuk bersama-sama memproduksi mesin jet tempur kapal perang dan kapal selam Kesepakatan itu terjadi selama pertemuan dengan pemimpin tertinggi Rusia yaitu Sar Vladimir Putin Putin menjamu Erdogan di kediamannya di Resor Sochi di kawasan Laut Hitam setelah dua minggu melakukan isolasi mandiri menyusul wabah virus corona yang dialami beberapa pengawalnya Erdogan mengatakan bahwa dalam pertemuan itu ia membahas masalah pertahanan dan militer dengan Putin Misalnya, kami membahas langkah-langkah untuk membangun reaktor nuklir kedua dan ketiga katanya merujuk pada reaktor nuklir Aguyu yang telah dibangun oleh Rusia di Turki Selatan seperti dikutip dari Middle East Eye Jumat 1 Oktober 2021 Erdogan juga menegaskan kembali bahwa Turki tidak akan mengubah rencananya untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Buds kedua meskipun ada ancaman sanksi dari Amerika Kami bahkan secara komprehensif berbicara tentang langkah-langkah yang dapat kami ambil untuk membangun mesin jet tempur ungkap Erdogan Dan beberapa media Rusia pun santar memberitakan bahwa Turki adalah negara pertama yang tertarik untuk mengakuisisi jet tempur terbaru Rusia yaitu Sukhoi Su-75 Checkmate Ada rumor bahwa Turki merequest terhadap Rusia mereka meminta Su-75 nantinya agar bisa mempunyai kemampuan VTOL seperti F-35B agar bisa ditempatkan di LHD mereka yaitu LHD Anadolu L-400 yang semula dibuat untuk markas F-35B tapi karena sanksi maka sepertinya Turki ingin menempatkan jet tempur lain di kapal induk helikopternya itu Topik lain yang kami bahas kita bisa mengambil langkah bersama dalam pembangunan kapal perang kami akan, insya Allah mengambil langkah bersama di kapal selam imbuh Presiden Erdogan Erdogan juga mengatakan dia dan Putin telah berbicara tentang kerjasama di bidang eksplorasi ruang angkasa Putin ingin bekerjasama dengan Turki di luar angkasa tim kami akan mempelajari masalah ini dan kami akan membuat roadmap ujarnya bahkan ada tawaran lebih lanjut dengan membuat satu platform di laut dan satu lagi di darat kita bisa bersama-sama mengerjakan uji coba peluncuran roket ke luar angkasa imbuh Erdogan ya, berawal dari pembelian S-400 maka berlanjut ke proyek-proyek strategis dan kerjasama lainnya tapi di sisi lain label si anak badal NATO tentu masih disematkan terhadap Turki karena manuver ini inilah geopolitik dunia Turki sedang memainkan perannya agar tetap bisa menjaga kedaulatan dan berdiri di kaki sendiri bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? berikan komentar Anda selamat menikmati